Hai selamat datang di channelnya aku Juli Kinoi kita kulineran lagi hari ini dan bantu UMKM lagi aku hari ini belusukan nyari kuliner yang hidden games ya ini masih jam setengah sebelas tapi aku harus makan yang agak sedikit pedes gitu belum sarapan lagi ya jadi hari ini aku ada di Toro Seblak Ning Iis alamatnya ada di sini temen kalau memang cari kesini silahkan langsung cek di Google Map Seblak Ning Iis nanti ada apa tadi namanya Madrasa dini ya itu ada gang warna biru kalian masuk dan bakal nemuin kedai ini kedainya bersih enak kita cobain nanti makanannya jadi ini bukan cuman kalian bisa makan di tempat tapi juga bisa secara online bisa pesen di GoFood nanti bisa diantar ke rumahnya kalian yang males untuk keluar jadi yuk kita review Seblak Ning Iis ini karena aku dapetnya dari Facebook jadi penasaran tiga dua satu let's go pesenannya aku udah dateng ya aku pesennya dua ini yang sebelah kanan dan wow rame ya guys jadi yang sebelah kanan ini namanya ceker sebelah ceker ya karena dia ada cekernya lihat wow cekernya gede ya sama sayap sih lebih kita pindah ke yang sebelah kiri ini aku pesennya yang sebelah mix jadi buat temen-temennya nggak suka mi tadi sama kakaknya juga disarani ini kalau gak suka mi ga usah mi tapi kalau kalian suka mi yang mix boleh pakai mi dan ini levelnya aku pesen yang level sedang jadi harga perporsi itu temen-temen dari harga 10.000 sampai 13.000 tergantung dari kalian ngemixnya pakai apa gitu loh bisa disesuaiin sama selera kalian lah itu oke kita cobain pesen yang sebelah ceker dulu ya jadi ini levelnya level sedang kalau kalian pesen yang level satu itu sekitar tiga sendok cabainya dan seterusnya sampai tiga level aja Wow rempahnya nih kuat banget sih dan dia juga banyak sayuri karena aku suka sama seblak yang memang banyak sayurnya daripada banyak toppingnya itu makan Bismillahirrahmanirrahim Monggo sekali lagi yoh ini masih panas cuy wow wow ini sayap nih setahunya aku tuh biasanya kalau memang sayap tuh cuma segini aja tapi ini kok gede gitu loh cuy jadi ini worth it ya harganya segini tapi wow makan tapi saran aku sih kalian pesen yang level sedang aja supaya bisa dinikmati tapi kalau kalian memang suka banget sama yang pedes ya tergantung selera kalian hmm level segini ini udah cukup sih aku selesok sama saya HP gede yoh wow jadi isiannya juga aku kenal semua jadi aku suka sama sebelah ini karena ada sebelah yang memang lebih dominan sama kerupuknya ini ada kerupuknya bukan kerupuk yang warna-warni sebenernya hmm hmm jeruk kurutnya aja nasi gede ini aku review per porsi ya ini pribadi yang sebelah cekernya itu menurutnya aku tuh cekernya gede ya terutama untuk sayapnya tuh ukurannya ngawur dia ngawur gede terlalu gede sih ya terus yang buat aku salvok karena disini tuh ada ini ada cireng jadi kalau sebelah ada cirengnya dimakan jadi agak sedikit kenyol-kenyolnya biasanya kan cuma ada kerupuk atau mie gitu sosis itu udah standar sih tapi kalau ini menurutnya aku karena dia ada cirengnya dia ada nuansa kenyol-kenyolnya yang memang beda daripada sebelah lainnya terus wangi dari jeruk kurutnya karena jeruk kurutnya masih ada disini jadi gak amis untuk ngurangi rasa amis dari si cekernya itu menurutnya aku sih untuk harga mungkin ini Rp13.000 ya karena ada cekernya tapi nanti kalau yang original mungkin dia Rp10.000 kita coba yang terakhir sebelum pindah ke yang original makan untuk kuahnya sendiri dia tidak terlalu ancar dan gak terlalu kental jadi pas sebenarnya aku bisa dia level 3 cuman lagi baru sembuh dari batuk ojorek jadi buat teman-teman yang rumahnya deket kota bisa lebat go food ini aku nemuin sebelah hidden games yang worth it banget harus kalian coba ini kalau jadi ayam goreng gede ya Beb karena dagingnya juga masih banyak Rp10.000 kita pindah ke yang mix kita pindah ke sebelah yang mix jadi yang di sini ada tambahan mie beresnya sama levelnya sama dia Bismillahirrahmanirrahim emang sama cuman isiannya aja yang beda kalau ini lebih ke standar selain ada sebelak juga ada lontong balak nasi goreng banyak banget menu nya kalau aku lebih suka sama yang sebelah ceker karena mungkin harga membawa rasa pagi musim hujan rekomendasi banget ini sing mix kita taruh karena dia sama karena aku ketagihan sama yang ini loh aku balik ke cekernya karena cekernya kalau tidak dimakan itu sayang banget iya jauh-jauh dari rumah kan atau sudah hehehe hingga jadi terima kasih udah nonton videonya aku hari ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu terus aktifin loncengnya supaya kalian tahu kalau ada notif video-video terbaru dari aku yuk kita bantu UMKM di kabupaten maupun kota Pasuruan supaya makin dikenal kulinerannya jadi boys see you next vlog jangan lupa follow instagramnya aku juga julie.kinoy untuk rekomendasi kulineran dan tempat wisata lainnya bye-bye see you next vlog cobain-cobain